Saat ini saya akan membengkokkan sendoknya Terus Terus Bengkok Saya akan dimarahin ibu saya karena telah membengkokkan sendoknya Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi hari ini saya ingin menghasilkan ikonik look dari salah satu youtuber di Indonesia Yang Bisa diperhitungkan, sangat diperhitungkan Sampai dia bikin buku juga Gue pengen beli banget bukunya Tapi gue gak sempet sell Jadi gue cuma ngeraba-ngeraba doang Apa yang kontennya dia Bikin Jadi gue cuma ngikutin dari kontennya dia doang Dari motivasinya dia Nah sebelum jadi motivator kayak sekarang Ataupun jadi youtuber kayak sekarang Dia itu adalah magician yang You know, the best Tapi, like he said Bahwa dunia permagikan di Indonesia Itu memudar Jadi sekarang dia beralih ke youtube Karena youtube duitnya banyak I hope I can follow his footsteps Jadi maka dari itu Sebelum kalian leave Please subscribe, like, and share video ini Biar gue Banyak duitnya Gak sih Biar gue lebih kreatif aja Biar gue lebih produktif And biar otak gue gak Eh, sorry rokok Biar otak gue gak Isinya kotor doang Sooo Dia itu dulu Bermake up Ah Ehm, sulahnya segini Dan dia selalu menggunakan pakaian hitam Dan Dia selalu pake fake beard And Take eye makeup Siapa lagi kalo bukan? Yeah I'm going to recreate this look Master Kobuzi Oke, gue gak bakalan full ngikutin looknya dia banget Gue cuma mau recreate it to You know On the facial area Di daerah wajahnya aja Karena gue gak mungkin gak mau botakin kepala gue sampe segini Orang mana yang mau mau botakin rambutnya sampe segini kejali ya The master Himself So Dia itu alisnya juga kayaknya dicukur dan alis gue tebel And This eyebrow is my fucking asset I'm not Gonna Shape it So The first thing That I'm going to do With my Eyebrow Is to Make them disappear with this glow Ini Glue stick Jadi si alisnya gue bakal Gue ilangin dulu Karena di looknya dia tuh dia gak punya halis Bagaimana orang tidak punya halis Tapi dia bisa ngeliat Hantu yang gak punya Gak pake halis gitu Dan alis gue lumayan banyak men Gue bakal nunggu kering dulu terus nanti gue timpa Oke Gila sih Dia itu kayak all out banget untuk bikin karakternya Supaya di recognize But it's good though I need to learn from him Like you need to build your own character And You succeed with Succeed With The character that he built I always like Follow Him Selalu ngikutin Dia Menurut gue Dia itu adalah salah satu orang Terreal Yang pernah ada Dan omongannya Dia Sometimes Bener Masih lama ini prosesnya Gue bakal timpah Pake Loose powder Sat 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 I know this technique Dari Drug race Kayak Banyak banget tutorial Untuk menghilangkan halis Sebut insecure sama alis ini Tapi kesini-sini Malah jadi My peppered Part Of my Body Setelah gue pake Loose powder Gue mau timpah lagi Pake Concealer Because You Want To look like A hairless Rat You know what I mean Tap Sampai Beneran Potak Udah selesai dengan ininya Gue mau cover My face With foundation Karena Liat sendiri aja Itu Makeupnya tebel banget Si Master ini Gila I really need your tutorial Master Need to follow Yours Makeup routine I think Dia juga bakal agree Kalo misalkan Everyone needs a fucking makeup Oh my god Karena dia juga pake So Be honest And now Kita mulai Ke Iconic Looknya dia The eye Makeup Sapenya tuh Kesini Tapi kayaknya sebenernya Monster Combruster tuh Membikin eyeliner Aja dulu Sebenernya kayak Awalnya tuh dia Membikinnya kayak gini Aja nih Kayak Kayak gini awalnya Dia bikin Cuman kayaknya Hehehe Kayak ada ala-ala Ada ala-ala Alis Somplaknya Oke Gue pengen tau Merk apa Dia pake untuk Keliasan wajahnya Apakah eyeliner seperti ini? Eyeliner Spidol gini? Apakah eyeshadow? Apakah pake arang? Komen di bawah Oh my god This is dedication people Untuk bikin Karakter itu Kayak It's a lot of work Bagian bawah matanya Masih menggunakan dark shadow I'm going to do the other halt Di off camera So Gue mirip Dari Kabujer Jaman dulu Gue lebih mirip Makeup-annya yang ada di Black Swan Kayak gini Berikutnya gue bikin Sulahnya sedikit lah Disini Karena gue gak mau ngebotakin Jadi gue kasih sulah sedikit Oke Yuuu Ceritanya sulah Hahaha What is this? Oke sekarang gue udah selesai bikin sulahnya Hehehe This is good idea Lebih kayak Kakek-kakek sih Terus gue mau bikin Ehm Apa sih namanya ini? Ehm Cenggotnya Gue gak tau kenapa Anda Membuat Cenggot anda Sepalsu itu Ketika anda bisa Menumbuhkan jenggot anda Dengan Sedemikian rupa Start with this Terus Kesini Kesini Trisula Tebelin Si jenggotnya Sudah Selesai Apalah Oh iya Hahaha Sebelum contour Menjadi A thing Di kalangan Makeup Humanity Jadi gue bicara duluan shading hidungnya Tuh Oke Gue tau dia untuk lipsi bibirnya Gak diapapain jadi begini aja Padahal Membisa dilipstikan Oke I think I'm done And I look so Magician I look so Mysterious Oke Dadap Mata saya Tidur Tidur Thank you so much guys for watching I really enjoy making this video The process is so fun Playing the character Is so fun Kayaknya gue sudah menemukan Bukan sudah menemukan sih Untuk pertama kalinya gue having fun with This And it's such a look And Kalau misalkan Mudah-mudahan Master Kobusir Melihat video ini Karena saya Tulis nama anda dan wajah anda Di Thumbnail saya Please Collab Bareng Tasha Ferasia Untuk Creating Again This look Karena this Look Is Take So much Time So much Effort So much Dedication And You're the best So Thank you so much guys for watching Jika kalian enjoy nonton video ini Seperti gue enjoy bikinnya Please Jangan lupa untuk komentar di bawah Jangan lupa juga untuk kasih like And The most important thing Yang paling penting adalah Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap mata saya Tetap mata saya Tetap mata saya